Seorang pemuda berinisial RAK berusia 20 tahun warga desa Besole, kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, tewas setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Dia mengalami kecelakaan saat mencoba melarikan diri setelah dirinya melancarkan aksi penjamberetan. Adapun, RAK melakukan aksi penjamberetan di Jalan Sudirman, tepat di depan RSUD Citrowardoyo pada Rabu 24 Mei kemarin. Saat itu, dia mencoba melarikan diri ke arah Kelurahan Meranti, kecamatan Purworejo. Pada saat melarikan diri itulah, ia mengalami kecelakaan tunggal di Simpang 4 Meranti. Kecelakaan ini terjadi setelah RAK nekat menerobos lampu merah karena panik dikejar warga. Berdasarkan keterangan medis, RAK menderita luka serius di bagian organ dalam perut akibat benturan yang cukup keras. Akibatnya, ia menderita pendarahan dan kemudian meninggal dunia dalam perawatan medis. Kasat reskrim Polres Purworejo AKP Hussein Martono mengungkapkan bahwa awalnya RAK sebenarnya sudah dibawa ke Polsek Purworejo untuk dimintai keterangan. Namun saat sampai di Polsek Purworejo, penyelidikan terpaksa diurungkan karena RAK muntah-muntah dan mengeluhkan rasa sakit di bagian perut. RAK kemudian dibawa ke rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia.